Sebelumnya saudara, sebuah truk kontainer tanpa muatan tertabrak kereta berantas jurusan Jakarta Blitar di Semarang, Jawa Tengah. Truk berhenti di atas rel akibat mogok. Kereta api berantas jurusan Jakarta Blitar menabrak satu unit truk trailer di jembatan Jalan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa diduga terjadi sekitar jam 7 malam. Sempat terjadi ledakan saat kereta menabrak truk. Truk trailer yang tak membawa kontainer itu sempat terseret 50 meter dari pelintasan. Belum diketahui apakah ada korban dalam insiden ini. Ini adalah detik-detik saat kereta api menabrak sebuah truk di Jalan Jembatan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah. Truk terlihat mogok di perlintasan kereta. Tak lama datang kereta api berantas yang kemudian menabrak truk. Truk trailer terseret sekitar 50 meter dari perlintasan. Akibat insiden ini saudara api berkobar yang diduga berasal dari truk. Tadi truk ini tiba-tiba mogok di atas rel kereta api. Kemudian driver dan sopir dan kernetnya sudah berupaya meminta tolong ke petugas palang kereta yang ada di sini. Namun tidak sempat karena keretanya sudah keburu mendekat sehingga terjadi kecelakaan ini. Dia tidak merobos, dia mogok di atas rel kereta api. Dan sementara kita koderasi dengan perwilayangan dan kompulisan dan bantar. Tadi sudah memadamkan api yang memang terbakar dan apabila padang. Kemudian ini dari teman-teman dari kompulisan juga sudah mengamankan. Dan apabila dari ASP atau masih ini sebenarnya aman. Tidak ada korban dan penumpang yang dikasihkan. Terima kasih telah menonton!